Intro Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau areal pertanian hidroponik modern Batam Indocrine Farm di Sotling, Diban, Kota Batam, Rabu 7 Juni 2023 Di lokasi itu, Wapres Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Gepri Ansar Ahmad melihat proses produksi komoditas sayur hasil pertanian yang dikembangkan dengan sistem hidroponik modern Wapres Ma'ruf Amin melakukan panen sayuran sawi di lokasi seluas 50 hektare tersebut Ma'ruf mengaku bangga karena sistem hidroponik modern yang diterapkan di Batam Indocrine Farm Membuat Indonesia kini sudah dapat melakukan ekspor sayur mayur berkualitas tinggi ke negara tetangga seperti Singapura Saya ingin bahwa selain kebun inti yang dilakukan oleh perusahaan itu juga ada kebun yang sifatnya plasma yang masyarakat Sehingga masyarakat menjadi terbantu Dan teknologi seperti ini juga kita ingin kembangkan di kalangan masyarakat yang lebih luas Walaupun mereka mandiri dalam bentuk yang sedikit-sedikit Ya semacam greenhouse Khusus kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad Wapres Ma'ruf Amin meminta untuk senantiasa mencermati berbagai potensi Yang diperlukan untuk dijual di pasar internasional khususnya Singapura Kalau kita bisa mensupply ya lebih baik kita yang mensupply Ya jangan dari negara yang lain bahkan kalau Cina itu kan jauh sekali Ya berapa hari Dua minggu Padahal kita hanya satu hari satu malam saja Artinya dari segi waktu dari segi tentu transport dari jarak tentu lebih menguntungkan Tentu kualitasnya juga harus sama Mungkin telur juga Telur Ayamnya telurnya Daging Dan saya kira Batam sebenarnya punya pasar yang luas ya Tetangga kita Saya hancurkan itu Batam Indo Green Farm adalah areal tanaman hidroponik modern terbesar di Indonesia Yang dikembangkan untuk menghasilkan sayuran berkualitas tinggi dengan memanfaatkan pertanian modern yang tepat dan canggih Saat ini Batam Indo Green Farm tersebar di dua lokasi kawasan Yang di Batam, Kepulauan Riau dengan lahan seluas 50 hektare Dan di Cikampek, Jawa Barat dengan luas lahan 150 hektare Sejauh ini, dari dua lokasi itu Batam Indo Green Farm telah memperkerjakan sebanyak 534 orang Terdiri dari bagian panen sebanyak 218 orang Penaga produksi 188 orang Petani internal 108 orang Dan petani binaan 20 orang Ada pun komoditas sayuran yang diproduksi Seperti sawi, kailan, cabai, mentimun, tomat, selada, bayam, dan pakcoy Adi Wiranata, Reynan, Tim TV Tani, mengabarkan